Intro Louis Mila bereaksi mengenai jadwal pertandingan kelanjutan Liga 1 Indonesia 2022-2023 Selain itu jika Liga 1 2022-2023 dilanjutkan kembali pada awal Desember 2022 Dan harus selesai pada April 2023 jadwal pertandingan tentunya akan semakin padat Normal saja bagi saya situasi sekarang akibat tragedi tersebut Liga dihentikan 2 bulan Dan Liga juga harus memulai lagi pertandingannya Kata Louis Mila pada Jumat 18 November Pelatih asal Spanyol ini optimis skuad Maung Bandung bisa tampil maksimal dengan jadwal pertandingan yang padat Pasalnya Louis Mila menilai pasti memiliki banyak pemain berkualitas Selain itu Louis Mila juga menilai anek asunya siap pertanding meski dengan jadwal pertandingan yang cukup singkat di sisa Liga 1 2022-2023 Semua pemain sudah siap Anda harus bermain minggu rabu-minggu rabu atau bermain dengan juda 4 hari saja Menurut saya tidak masalah Saya merasa sangat senang semua pemain yang ada Ungkapnya Saat ini Persib Badung masih fokus menjalankan program latihan Louis Mila juga mempersiapkan latihan bersama dengan tim lain maupun game internal setiap akhir pekan untuk menjaga atmosfer pertandingan Di sisi lain dokter tim Persib Badung Raffi Ghani membawa kabar baik mengenai kondisi kebukaran pemain yang sebelumnya sempat di backup jadwal salah satunya Ezra Walian Alhamdulillah untuk Ezra sudah bergabung dengan tim dan mengikuti semua program yang diberikan sama pelatih Kata Raffi Ghani Sedangkan untuk Imada Wirawan kondisinya dalam tahap pemulihan Karena keeper asal Ganyar Bali tersebut masih merasakan sakit di bagian otot paha bagian dalamnya Tapi untuk Imada Wirawan karena masih ada sedikit rasa di bagian otot paha dalamnya Jadi walaupun perbaikannya sudah bagus pelatih keeper minta supaya benar-benar bagus dulu Jadi baru direncanakan Senin untuk gabung dan ikut semua program yang diberikan sama pelatih Ucap dokter yang sudah cukup lama menangani tim Persib ini Terima kasih telah menonton!